Kembali lagi bersama saya, Reddy Rani Roni. Hari ini saya akan membuat sebuah tutorial. Tutorial ini permintaan dari teman saya bagaimana cara membuat logo untuk game Mobile Legends, logo team. Untuk pembuatan logo team di sini, di sini sudah ada gambar, gambar dinosaurus. Di sini saya ingin memberi tahu bagaimana cara membuat nama team dan background di belakang logo dinosaurus ini. Di sini backgroundnya ini menggunakan meteor. Oke, langkah pertama, jika logo ini sudah ada, gambar dinosaurus ini. Tambah layar, pilih di sini. Oke, muncul di sini. Ganti nama, di sini BG atau background meteor. Meteor. Oke, jika sudah. Untuk mempermudah ini, objek ini kita gabungkan saja dulu. Objek logo dinosaurusnya. Tekan Ctrl, direndam, atau tekan Shift, arahkan ke sini. Saya merge dulu. Oke, ini. Nah, sudah tidak ada. Kalau saya matikan, hidupkan tidak tampil atau tidak. Pilih ini. Kita membuat background. Ini sebagai patokan ya. Area yang di dinosaurus ini, saya kurangin opacity-nya biar mempermudah melihat background belakangnya. Oke, aktifkan ini lagi. BG meteor. Untuk membuat batu meteor ini, sini saya menggunakan pen tool. Ya, ini pen tool. Saya akan buat bentuk. Terserah kalian mau bentuk seperti apa. Ini sebagai contoh. Nah, saya buat sedikit acak-acak gini ya. Karena ini ceritanya batu meteor. Oke, sudah. Jika sudah, klik kanan, pilih pilpet. Kemudian, di color ini, klik sini, tanda segitiga kecil ini. Maka ada pilihan color. Klik color sekali lagi. Biar kalian bisa mengganti warna. Di sini, saya memakai warna coklat terang dulu. Untuk warna dari si batu meteor. Oke, saya okekan. Kemudian, untuk ini, pad-nya saya buang. Klik kanan. Delete pad. Posisikan ini di bawah. Nah, ya. Jika sudah, tambah layar baru lagi di sini. Ini, kita ganti warnanya, nama layarnya ya, dengan nama warna mid color BG N Teor Oke, jika sudah. Buat lagi. Untuk warna sedangnya sini, nggak terlalu banyak ya. Dikit aja. Nah, gini. Acap. Usahakan separoh. Jangan menutupin semua. Sampai gini aja. Nah, ini. Kemudian, jika sudah, klik kanan. Pilih-pilih pad. Klik color ini. Habis itu, kita ganti warnanya lebih sedang ya. Bukan tua. Oke. Nah, habis itu, klik kanan lagi. Kita buang pad-nya. Kemudian, agar warna sedang ini masuk ke dalam warna terang, tekan Ctrl di rendam. Klik di gambar ini. Bukan tulisannya ya. Gambar yang di layar ini. Nah, dia akan terseleksi. Jika sudah, pilih menu bar select. Kita balik arahnya. Impulse. Dia akan menyeleksi luarnya aja. Jika sudah terseleksi luar, tekan tombol delete. Nah. Untuk membuang seleksinya ini, agar dia tidak aktif, tekan Ctrl D. Nah, jika sudah. Jika sudah, tambah layar baru lagi sini. Nah, ini muncul. Ganti lagi namanya sini. Dark Color BG Meteor. Oke, Dark BG Meteor. Buat aja seleksi di sini ya. Untuk warna gelap itu tidak terlalu banyak juga. secukupnya aja. Nah, ini. Nah, gini. Ini boleh aja keluar dari sini. Tidak apa-apa. Nah, jika sudah, klik kanan. Pilih fillpad. Klik Color. Kita tarik lagi, biar lebih gelap. Oke. Nah, habis itu seleksinya kita buang. Klik kanan. Buang path-nya. Delete path. Jika sudah. Ini, tekan Ctrl di rendam lagi. Klik di sini. Meet Color BG Meteor. Sama kayak cara pertama tadi ya. Nah, dia akan seleksi. Kemudian pilih menu bar select. Pilih Impulse. Jika sudah terseleksi kayak gini, tekan Delete. Habis itu, tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Nah, jika sudah. Jika sudah, tambah lagi layer baru di sini. Di sini. Ini untuk yang paling gelap sekali. Ganti namanya Darker Color Meteor. Color Darker Eh, Darker Color BG Meteor. Nah, jika sudah kayak gini. Buat lagi. Untuk bagian tertentu yang paling, mungkin yang paling gelapnya ya maksudnya. Nah, sudah, gini aja. Oh ya, bisa di sini tambahkan lagi sedikit. Nah, udah. Tutup. Klik kanan. Pilih Fill Pad. Klik Color. Drag aja ke sini. Nah, ini. Oke. Oke lagi. Kemudian untuk Pad-nya kita buang. Klik kanan lagi. Pilih Delete Pad. Jika sudah, tekan Ctrl di Rendam. Cari layer yang ini. Nah, ini Dark Color nih. Klik di gambar sini. Biar dia terbentuk seleksi. Nah, jika sudah terbentuk seleksi kayak gini. Pilih menu bar select. Impulse. Nah, sekarang buang aja. Oke. Untuk membuang seleksinya ini, tekan Ctrl D. Kalau saya terangkan dinosaurusnya ini. Opacity-nya saya naikkan maksudnya. Nah, seperti ini. Oke, untuk meteor ini sudah jadi. Saya kembalikan lagi. Oke. Tambah layer lagi di sini. Kita ganti namanya. Light. Ini untuk api ya. Light Color. Fire. Buat aja sini sebuah seleksi berbentuk api ya. Untuk membuatnya, klik di sini. Klik di sini. Tapi direndam. Jangan dilepas. Drag. Di-drag. Tekan ALT. Klik ini. Batas ini. Agar terpotong. Klik lagi. Klik di sini. Drag. Tekan ALT. Klik batas ini. Agar terpotong. Nah, potong aja kalau kepanjangan. Nah, potong aja kalau kepanjangan. Tidak. Tidak. Klik. Drag. Kalau kepanjangan potong Klik Sambil di drag Kepanjangan potong Klik drag Kepanjangan potong lagi Klik drag Tekan LT Potong Tekan LT Klik batasnya Klik drag Oke sudah Tambahkan lagi di mana Kira-kira disini Misalkan Untuk apinya ini Bentuknya Acak-acak ya Nah gini Okay 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 Oke, saya ingin lagi tambahkan Terus bagian belakang ini bisa ditambahkan lagi api ya Karena api itu dia berpijar, pijarannya itu banyak Jadi tidak harus di dekat batu meteornya Nah, jika sudah seperti ini, klik kanan, pilih fillpad Ya, kita isi warnanya di sini, pilih color Saya gunakan warna merah, tapi untuk merah peraturannya jangan gunakan warna ini Ini warna solid, kita harus gunakan warna di dalam sini Di area sini Saya pilih ini Oke, oke, nah Jika sudah, kalau saya nyalakan dinosaurusnya Eh, langsungnya saya terangin Saya kembalikan lagi Pertanyaannya gini Apinya dengan dinosaurusnya kayaknya kurang kontras Bisa kita ganti warnanya, klik color fire Light color fire Pilih ini, color overlay Apinya ini saya ganti warnanya mungkin dia terlalu sama ya Saya ganti warna biru saja deh Atau oranye juga bisa Nah, ini oranye agak sedikit berbeda Oke, tambah layar lagi di sini Di atas light color fire Ganti namanya Meet Color fire Kemudian kita buat lagi Sebuah seleksi Sebuah seleksi kayak gini Terima kasih telah menonton! 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 lagi kita klik ambil warnanya sama ini ya baru kalian drag yang jenis warnanya ini agak kekuningan oke di kanan lagi padnya kita buang tapi ini warnanya di luar bagaimana caranya supaya masuk ke sini tenang tekan ctrl sama kayak tadi caranya klik di gambar light color fire nah jika sudah pilih menu bar select impulse baru tekan tombol delete ctrl d kita tambah layar lagi satu ini untuk yang bagian dark ganti namanya dark color fire oh ya terbalik namanya ini bukan dark ya yang tadi itu ini bukan mid juga ini saya ganti oh ya mid benar ini yang saya ganti namanya bukan dark eh bukan light ini dark kalau api kebalikannya dark sedangkan yang baru ini namanya light nah oke tadi kan terbalik oke jika sudah saya buat lagi sebuah bentuk select sih pakai pen tool ya lebih karena pen tool ini lebih mudah membentuknya dibandingkan pakai brush saya lebih menyukai pen tool ini yang terbalikannya yang terbalikannya yang terbalikannya ini yang terbalikannya Terima kasih. 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 Kemudian di sini. Kemudian di sini. Selanjutnya di sini juga kasih glow. Nah, habis itu mana lagi? Ini boleh dikasih glow. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Dan satunya di sini. Ini. Ini juga menarik. Biar menarik. Dan di sini. Oke. menarik. Ini juga 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 menarik. normal. Ini juga menarik. Ini juga menarik. warna oren oke spreadnya isikan aja nilainya 2 size nya biar bercahaya 8 besar-beser ya, kurangin aja 10 kalau kalian perhatikan nah ini, ada glow nya bisa juga ditambahkan glow nya untuk bagian ini, disini yang kurang ini nah ini klik kanan fillpad langsung aja color agar ini masuk ke dalam, tekan ctrl direndam, klik delete color baru select impulse, delete oke kira-kira seperti ini untuk glow nya kita kembalikan warna dinosaurus nya ini oke untuk meteor selesai ya, seperti ini kira-kira hasilnya kemudian text untuk text disini pilih aja ini text tool ya jika sudah klik disini ganti font nya ini areal saja saya pakai areal ya habis itu ini jenis ketebalannya saya ganti oh tidak bisa ya oh bisa pakai black ganti aja sih ini namanya dino spasi team pertanyaannya gini loh warna nya gak ada tenang block dulu yang kalian tulis tadi klik ini drag sini nah akan terisi warna kayak gini putih ini kurang besar kita tekan ctrl T kita besarkan dulu kira-kira segini besarnya dino team enter posisikan disini nah jika sudah kita tambahkan efek stroke double klik di luar dari tulisan dino team di layar ini bukan tulisannya di luar sini klik dua kali nah muncul gini pilih stroke di stroke ini kita tambahkan disini namanya warnanya ya maksudnya saya tambahkan biru oke kemudian warnanya saya ganti jadi saya tes dulu kalau kuning gimana nah ini team kemudian untuk stroke nya saya gedein size nya warnanya terlalu muda saya ketuakan sedikit oke jika sudah begini oke biar ada kesan kayak tiga dimensinya ini dino team bisa kalian tekan ctrl T lagi habis itu dalam keadaan terbentuk kayak gini ya maksudnya transform klik kanan pilih disini oh tunggu sebelumnya ini harus dijadikan layar foto dulu ya atau layar gambar klik kanan di sini pilih rasterize type nah baru kalian ctrl T lagi klik kanan pilih distort oke kalau sudah saya pilih distort nah ini kelebihannya distort kalian bisa buat efek seperti ada kesan tiga dimensinya yang dipercay kebihannya 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 jadi sudah tekan enter nah gini kalau menurut kalian kurang oke batalkan aja tekan ctrl alt z tekan ctrl lagi misalkan kurang oke bisa juga pilih ini warp warp ini dia lebih mudah untuk membentuk yang melengkung kalau di stop tadi dia sifatnya rata jadi dino teamnya bisa kalian bikin kayak gini kemudian bagian m ini bisa dikecilkan tekan enter posisikan di bawah agak ke bawah sedikit oke kira begitu hasilnya nah ini ya untuk dinosaurusnya agar lebih menarik disini pilih layar dinosaurus double click bisa kita tambahkan efek stroke biar dia terlihat kontras dengan apinya ini karena ini kalau gak dikasih stroke dia seperti sama warnanya pilih stroke kemudian ganti warna stroke ini misalkan karena ini stroke nya biru saya pakai sama ya biru oke gini ya kira hasilnya begini tapi kalau menurut kalian kurang oke ya batalin aja matikan checklist stroke nya ini bisa diganti dengan ini drop shadow juga bisa nah biar ada sebagai pembeda gitu antara dinosaurus dengan meteor nya di stand nya ini untuk drop shadow nya tarik aja nah size nya oke oke kira seperti ini tutorial nya ya jangan lupa subscribe jika ini menurut anda menarik karena dengan men subscribe itu gratis ya kalian juga bisa melihat video saya yang lainnya atas perhatiannya kalau sudah menonton saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa kalau ada kesalahan atau apa bisa komen atau request juga bisa di channel saya ini kita berjumpa lagi di tutorial berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati